Ketua Umum DPN HKTI Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko melantik Dewan Pengurus Provinsi HKTI Bali di Desa Gunung Salak, Tabanan. Dalam pelantikan tersebut, Muldoko mengkritisi derasnya alifungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Pelantikan berlangsung di Subak, Begawan, Kaja, Dusun, Kementuk, Desa Gunung Salak, Kecamatan Selmadag, Timur, Tabanan. Ketua Umum DPN HKTI Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko meminta jajaran pengurus HKTI yang baru saja dikukukan bisa mewujudkan pelani Bali yang maju dan sejahtera di tengah beragam tantangan yang dihadapi. Dalam kesempatan tersebut, Muldoko juga meminta kehadiran HKTI mulai dari pusat sampai tingkat kecamatan dan desa sungguh-sungguh bisa memberikan solusi atas berbagai persoalan petani. Ditambahkannya dalam upaya meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam arti luas dan mendukung suasana depangan, pertanian menghadapi banyak tantangan seperti derasnya laju alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Rendahnya minat generasi muda bekerja dan berusaha di sektor pertanian, tingginya fluktuasi harga komunitas, masih rendahnya pengetahuan petani dalam menerapkan teknologi budidaya pertanian berakibat rentannya tanaman terhadap organisme pengganggu tumbuhan. Untuk itu menurutnya dibutuhkan pendampingan petani dalam kegiatan usaha taninya. HKTI Bali periode 2015-2020 Kita melihat komposisi dari struktur yang dibentuk ini, dimana disitu banyak sekali para pakar, para profesor, para doktor, insinyur, dan ada blending antara para senior dengan juniornya. Ini harapan saya ke depan akan terjadi alih, ya, alih tongkat kepemimpinan yang semakin baik ke depan di bidang pertanian. Sehingga anak-anak muda kita akan dibekali oleh para seniornya. Yang kedua harapan saya adalah HKTI Bali betul-betul atau sungguh-sungguh ya menjadi solusi bagi para petani. Kehadiran HKTI harus betul-betul menjadi solusi. Karena apa? Karena para petani kita, dimanapun saat ini telah menghadapi berbagai persoalan. Persoalan kapital, persoalan teknologi, persoalan pasca panen, dan persoalan network marketnya. Sementara itu Ketua DPP HKTI Bali, Putu Arya Sedana mengatakan, setelah pelantikan, FIAK akan melakukan konsolidasi organisasi ke seluruh Bali sampai ke desa, agar dapat memetakan langkah program aksi ke depannya. Dengan langkah-langkah yang dilakukan tadi, mendukung program pemerintah pusat dalam rangka kedolotan pangan, mendukung program pemerintah provinsi Bali, Bali Provinsi Organik, dan program yang baik selama ini, program SIMANTRI yang kami akan kembangkan. Kami telah membuat lima unit pabrik mini pupuk organik, yang kami harapkan ke depan program yang lalu, dari gubernur yang sekarang, pembangunan pabrik pupuk organik Bali Manerah, belum sempurna, kami akan sempurnakan. Membuat pabrik mini pupuk organik. Dewan pengurus yang dilantik kali ini, sesuai dengan kebutuhan organisasi DPP HKTI Bali, yang terdiri dari Dewan Penasihat 5 orang, Dewan Pakar 7 orang, Dewan Pertimbangan Organisasi 13 orang, dan Dewan Pengurus 44 orang. Jaya dan Jokadika, Bali TV